Esmeralda, apa alasannya Sunsmart ke band Esmeralda ya? Mungkinkah karena kita melihat kit dengan Esmeralda-nya mengerikan? Atau mereka emang gak mau aja bertemu dengan Esmeralda? Karena mereka percaya bahwa Esmeralda adalah hero yang cukup OP. Ya, aku sering ngeliat sih dari si kitnya sendiri. Pake Lunox itu sering banget, lebih katam kayaknya daripada Esmeralda. Tapi mungkin ini merupakan banyak sekali kayak hero buat tempet-tempet, hero melee. Gampang banget untuk dilompatin Esmeralda. Shield-nya bisa nyuri shield juga dengan mudah. Itu yang mungkin mau dihindari oleh tim Sunspark. Ya, mungkin karena pola permainan mereka damat-dempetan kalau deket-deketan. Tapi pertanyaannya adalah satu band lagi. Apa yang bakal mereka band? Apakah kajanya? Atau mereka go for Lunox? Meminimalisir semua magical damage dealer yang ada di lane of down? Ternyata kali ini Burmese Falls membuang Harith. Respek, Ben. Terhadap Harith gak mau dipakai lagi. Karena sebenarnya Harith-nya kalau tadi... Membuka chance juga buat hero-hero yang lain digunakan. Bisa jadi. Tapi Lilia masih menjadi pilihan utama bagi Sunspark untuk dibuang. Kajah maybe. Kajahnya maybe maksudnya. Iya dan bener banget. Bukan mungkin kajah, tapi kajah sama maybe gitu loh. Jadi kajah maybe. So kajah maybe. Kajah maybe. Tapi kali ini kombo dari dua tank milik Burmese Falls digagalkan. Dengan adanya Kufra yang berada di tangan tim Sunspark dan juga Grok. Mereka udah langsung ngamanin kedua tanknya terlebih dahulu. Dan ini ngebuat kayak Burmese Falls. Oh geng gak ada Kufra. Mereka harus pilih apa? Apakah Hylos? Burmese Falls harus aware sih. Karena dengan adanya Grok dan juga Kufra setupnya bagus. Grok bakal jadi bet di depan. Kufra-nya bakal tyrant revenge sejauh mungkin buat nge-catch up Grok-nya. Buat lampetin Grok-nya. Tapi kali ini udah ada X-Borg. Dan juga masih Lunox. Karena ingat sinergi mitnya bakal kuat banget oleh Lunox dan juga Kajah. Yes. Berkali-kali Lunox dan Kajah mencuri atau nge-pick off dengan sangat mudah dari Sunspark itu sendiri. Gerakannya udah kayak rumah sendiri. Mau ke atas ke bawah ke tengah gak ada gangguan. Tapi si lain Sunspark sudah menjawab pertanyaannya dengan Chang'e. Chang'e cukup cepat untuk membersihkan apa pun itu. Mau minion, mau gold buff, mau buff pun. Chang'e juga santu sih. Iya, dari jauh lagi jaraknya. Dari jauh ya. Meteor shower LDR 3000 km. I love you 3000 km. Iya, iya. LDR-an. Hah? Kamu lagi LDR-an kan? Satu Jakarta, satu di Malaysia. Gitulah. Gitu lah, ada. Bro, let's go kali ini bakal nge-band satu juga tentunya. Ini bakal nge-band tentunya. Ayo, band apa? Ayo. Ayo, ayo. Kalau bisa kalian lihat dari sekarang sih Marsman-nya oke sih. Kalau mau nge-band granger oke. Tapi oh, mereka mau Masya yang di-band. Menarik sih kalau seandainya ngeliatin Masya yang bahkan game pertama gak se-efektif itu. Tapi mereka masih berespek band. Yap, gak mau di-splitin, gak mau kecolongan. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan dari band Masya yang dilakukan oleh Burmay Skolls. Yang mana, walaupun Sunspark gak terlalu optimal dengan Masya. Tapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika Sunspark menggunakan Marsya itu juga bagus. Ya, Masya bener-bener nyusahin banget dari segi landing face-nya. Kalau ini Lolita bakal di-band tentunya. Sunspark gak mau kalau seandainya setup yang udah rapi-rapi diamankan oleh mereka. Malah buyar begitu saja. Pertanyaannya adalah satu. Akai masih ada. Apakah bakal diambil sama Burmay Skolls mengingat BVNDV sudah mengamankan X-Ball-nya. Tapi Tamus juga sudah diambil. Untuk seorang Renzi. Iya, dengan ada Tamus. Harusnya offline yang sangat kuat dengan Molten Sight dia bisa ganggu-gangguin. Dan permasalahannya adalah kayak ini apakah dari tim Burmay Skolls akan bermain rusuh seperti tadi dengan 3-2 berjalan bersama-sama. Karena dari hero-hero yang mereka udah kantongin ini bisa banget mereka lakuin lagi. Iya, tapi ada Kari kali ini yang sudah diamankan terlebih dahulu. Mereka bener-bener mau nge-slicing damage ke arah Ufra dan juga Grok. Kayak pengen ngerontokin tanpa adanya kesulitan. Wow, ada dari Jepang. Tapi bajunya todak. Oh, mungkin mau buka cabang. Oh, iya, iya. Iya, mungkin mau buka cabang. Tapi Gatot Kaca bakal diamankan kali ini. Bouncing Ball, ada Afterward Guardian, kebuka langsung bola-bolanya. Sudah ada Gatot Kaca, set up war yang cukup kuat juga. Tadi Buda sempat bilang kayak agak susah ya. Karena kalau seandainya nggak tepat timingnya bakal bubar. Aku berkali-kali juga ngeliat Bouncing Ball menggunakan Gatot Kaca, Afterward Guardian itu buat kabur. Mungkin lebih ke arah Ubreakable-nya. Iya, Ubreakable offensive. Tapi masih percaya dengan Gregor Buda bagaimana? Dengan Gregor kali ini. Masih pede kayaknya ya. Gatau sih. Ini masih 50-50, gimana Bouncing Ball kayak permainan game satunya sih super strong gitu kayak berubah 180 derajat. Oke, oke. Menarik tentunya kalau kita melihat dari segi draft saja. Tentunya kali ini masih butuh satu game lagi sebelum Sunspark. Masa ke game yang ketiga atau malah dihilangkan dari bracket M1? Dan tentunya satu pertanyaan yang cukup menarik Bu deh, kira-kira draftnya lebih dominan kemana? Apakah masih dengan Burmes goal pola permainan yang sama dengan X-Board dan Kaja tadi? Aku Burmes sih. Burmes ya? Iya. Ini bahaya banget sih buat Sunspark, serius nih. Karena ingat, dengan adanya X-Board, Kufra-nya juga bisa dipok terus-terusan dengan menggunakan Fire Missile. Benar, kayak dari tim Sunspark sendiri gak ada perubahan yang terlalu signifikan, tapi mungkin nanti bisa dilihat dari gameplaynya. Tapi kalau tiga darah kaja, bahkan Chang'e pun bisa dicuri dengan mudah. Kalau gerakannya emang mereka hiding in the bush, muncul tiba-tiba, tarik dengan divine judgment, kayak sesaut Chang'e say bye-bye. Walaupun dia punya shield kayaknya gak akan tahan kan? Gak nutup, gak nutup, gak nutup. Kayak sesaut tuh bener-bener ngeri banget sih, serius. Kayak satu skill yang bisa ngerontokin Kufra dan juga Grok, selain dengan adanya Kari, ini Lunok juga bisa. Tapi Kari, pertanyaannya adalah satu. Kari-nya bakal berapa lama farming-nya? Karena mereka bener-bener butuh banget nge-engage di mid-game nanti sebelum adanya Lord yang pertama. Atau kali ini Kari akan bekerja sebagai turret destroy? Turret destroy. Turret destroy ya? Bener-bener, jadi empatnya bakal fight ya, apalagi ada X-Board. Ini bener-bener bakal menguntungkan banget buat seadanya tim Burmes Goal. Mau membiarkan karinya di babysit. Iya. Bener banget. Itu jadi sih ya, kita bakal menyaksikan pertandingan Prev. Apakah Burmes Goals bakal bermain 3-2 seperti game yang pertama bermain sangat rusung, gak kasih nafas sama sekali terhadap Sunspark. Atau Sunspark disini yang udah mulai mempelajari apa yang dilakukan oleh Burmes Goal, gak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan menyikapi tim yang sangat-sangat berkembang untuk hari kedua ini. Iya, sebenernya kita bakal penasaran kayak gimana nih polanya, apakah 2-3 lagi seperti tadi Bude bilang ya kan. 0-2-3 atau mereka mau main yang pasti-pasti aja. Mereka bakal main langsung ke arah landing face-nya masing-masing untuk membersihkan Wave Minion dan nge-scouting information jungle sebisa mereka. Iya, tapi kajal Lunox kali ini harus kombo yang betul-betul diperhatikan oleh Vince Sunspark. Dan gak berlama-lama lagi, kita sudah masuk ke dalam arena peperangan tentunya game kedua. Masih bersama saya, Kelara Monster dan juga KBGWP yang akan menemani kalian dan menyaksikan siapa yang akan mendapatkan poin satu lagi. Atau ini bakal menjadi akhir bagi Lower Bracken. Yes, Sunspark sedang kesulitan kali ini menghilangkan satu poin dari Burmese Gold. Namun maybe, langsung di first bomb, agresif gameplay dari Rafflesia. Asum untuk memberikan tekanan di area bottom lane dan ternyata di-cancel pergerakannya dari Burmese Gold. Untuk ngacak-ngacak dari segi jungle. Iya, triliun agresif yang dilakukan oleh Burmese Gold kali ini digagalkan. Dan mungkin Revitalize tadi juga berpengaruh banyak sih. Mereka bisa menahan dan bisa memberikan damage yang besar pula-mengahan. Di sini Burmese Gold melakukan gerakan yang gak menguntungkan mereka. Bikit penuh dengan tempo per-minus sepertinya dari Burmese Gold. Begitu santai dan tapi 3 lane di area top lane sudah bergerak pula. Di area bottom lane ini bakal menjadi matchup yang sangat menarik. Karena bufray-nya begitu menggaguh. Oh, jembal, 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 jembal. That's it, Ice, Ice juga bakal tumbang kuda JP. Ternyata berhasil mengamankan kill-nya lagi. Kali ini darah bottom lane. Wah, kali ini Sunspuck yang membalas permainan dari Burmese Gold di game pertama. Dikusir begitu saja. Dan Ace begitu dikarat langsung ada ganking yang sangat berarti tentunya. Ace pun harus tumbang. Tapi maybe mencoba untuk membangun backup terlalu terlambat. Harus kehilangan core yang begitu berarti. Ace baru mendapatkan level 2. Jangan di sini JP. Ini sebentar lagi bakal level 3 sih. Ini sebentar lagi tanpa guang-guang. Farming-nya bebas. Ngedapatin gold yang banyak juga gold buff dan free farm yang dia butuhkan tentunya. Ya bener banget. Dan ini bener-bener menguntungin banget buat Sunspuck. Mereka udah dapet 3 point kill. Mereka bener-bener memberikan tekanan di early game. Cuma kit nih yang belum di pick up. Kalau kitnya ke pick up, ini bakal jadi bener-bener Sunspuck game yang bener-bener keuntungan buat mereka sih. Yes, this is Sunspuck. Mereka sekarang sudah bisa tahu jawabannya dari Burmae Skulls. Dan mid lane-nya belum terjadi pergerangan dari Kelvin dan Unox. Yang kita tahu dia bakal rusuh. Tapi ternyata belum bisa mendapatkan apa-apa. Fausal Ken dalam bahaya begitu sekarat. Tapi saya mati di soalan. Gak ada berbeda efeknya. Dan oh-oh. Burmae Skull kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 1 point pertamanya. Masih survive. Ice-ice sementara itu mencoba untuk unbreak ke belakang sana. Kitnya. Masih bener-bener monstern Starlight Pulse-nya. Empatnya bener-bener skar. Kalian dipangsa untuk mundur. Maybe bakal recall. Ace-ice juga bakal recall. Kitnya bener-bener ditekan sih. Tartal mungkin bisa didapatkan oleh tim Sunspuck. Apalagi gangguan kontes kalian. PVN TV juga masih belum level 4. Dia level 3 kesulitan. Dan bahkan kehilangan Viraga Arfor di wajar. Segala galai. Dan PVN TV bakal tumbang di area top lane. Iya. Seorang diri untuk mengganggu Tartal tentunya gak akan bisa. Dan kali ini Sunspuck. Mencuri buff yang dipiliki oleh Burmae Skulls. VN server dikeluarkan untuk kabur saja. Tapi Mosekin gak mau kasih gratis. Dan di arah belakang Gatot kacanya juga sudah harus tumbang. Seorang diri mencoba untuk nge-zoning art. Tapi sayangnya Sunspuck ini sudah siap untuk menumbangkan Burmae Skulls. Benar banget kali ini sudah diamankan juga 5 poin kill in total tentunya dari tim Sunspuck. Bahkan mereka belum kehilangan 1 poin kill pun. Walaupun buff masih diamankan begitu saja daripada sekarang. Tapi itu belum menjadi jawaban. Karena Burmae Skull benar-benar ditekan di game yang kedua kali ini. Dan belum ada gerakan yang bisa menghasilkan sesuatu dari Burmae Skulls. Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah Sunspuck udah kayak udah pinter banget sih. Di bottom linknya sekarang karir di pressure dengan sangat-sangat kuat. Rival keluar kali ini JP bakal dihajar begitu saja. Mencoba untuk slicing damage tapi gak bisa. PP and DP juga rontok armornya. Dia gak balik salah si sendiri dibangkan begitu saja. Maybe di belakang sekarang. Tapi kita juga bakal sekarang ditempel-tempelkan sama JP. Rhapsodinya connect. Ini baru JP yang kita kena langsung kerusung. Begitu saja dengan Gregor-nya. Dia akhirnya dapetin farming yang cukup efektif. Setelah di game pertama dia kesulitan. Maybe juga balik kejaran Rival. Bakal keluar. Maybe gak bisa ngapa-ngapain lagi. Bawang single terkena penampuan. Dia juga gak kena siapa. Masih bisa bertahan. Asa pembel dari Raffles. Dan bahkan turutnya diamankan di area bottom lane. Yes. Dan 1-8 kali ini mereka. Bahkan Sunspark 129 nih ya. Sunspark udah ngedapetin turut. Dan ini menjadi masalah bagi Burmese Goals. Mereka gak bisa melancarkan apa yang mereka lakukan di game yang pertama. Dan ini bakal menjadi masalah juga sih. Gak pendekat di BOD kali ini dari Jamie. Gregor-nya bakal makin lebih kaya lagi. Bangal makin lebih sakit lagi. Bahkan lihat Fuzaken bener-bener pede banget buat melakukan blocking minion. Turek. Tartal-nya juga bakal di hijau. Begitu saja. Tiga langsung kena. Langsung daripada Toddy. Dan Dead Sonata yang sangat-sangat penyakitkan. Ice-ice bakal ngejar. Satu hit lagi. Dan bakal tumbang menunggu saja. Karena JP mendapatkan double kill. Kit-nya memang menambahkan Tartal. Tapi masih ada warga. J.P. bakal tertangkap sendirian. Dan bakal di power of nature. Daripada seorang Fuzaken. Namun P.P. yang divin sendirian. Apakah akan ada the wipeout di sini. Roly ke arah depan. Dan Rakoni ditambahkan Rencio sebagai executornya. Bakal menjadi lima hero down dari Burmese Goals. Well, Sunspark kali ini membalikkan keadaan. Setup yang begitu baik pula. Dan awal-awal Burmese Goals. Mereka datang satu persatu. Gak ada yang ngebuka juga. Dan ini begitu sulit sih untuk Burmese Goals. Mereka sebentar lagi bakal kehilangan. Ture Tier pertama pula. Saat itu di top lane ya. Mereka udah kehilangan. Udah digerogoti dengan baik oleh tim Sunspark. Benar banget. Dan ditambah dengan adanya Ice-ice. Yang tumbang empat kali. Dia sekarang bener-bener gak bisa melakukan inisiasi secara asal. After of Gordiannya bener-bener gak bisa. Kalau misalkan belum-belah diperhatikan. Tapi kali tarik Rage itu ke Balkone. Dipick off lagi. 0-5 untuk Ice-ice. Lagi dan lagi, Budde. Tadi baru udah di-remind loh. Jangan kena pick off lagi. Jangan membuka kena sama grognya lagi. Ini bakal jadi ancaman. Dan sementara kali ini. Ada udah milian saja untuk mempercayai Weminion. Sehingga Turet mid lane-nya masih bertahan dengan cukup baik. Zaken. Locking Minion lagi kali ini. Gak bakal ngerasa damage-nya. Karena masih belum ada damage. Nah, karena Latif Sanity keluar begitu saja. Di luar perjakan depan. Bakal ada rifle. Mutut ada 3-base-nya. Karena 2-1-5 di arah depan. Dan bakal dikatakan di amatkan sama Rafflesia. Di belakang masih ada serangan. Dan Rafflesia sudah bisa ditumbangkan. Rensio. Bangal ditumbangkan juga sama Ace. Ice-ice. Dan disana masih ada dari bilian. Suki dari kit-kitnya. Gak bakal bisa selamat. Rafflesia juga akan keluar begitu saja. Ice-ice. Masih bisa berikan-berikan. Karena bakal ada Rafflesia bakal miss juga dari Rafflesia. G-LVJ sendirian. Apakah akan ada Star Shock kali ini? Ice-ice-nya bakal mencabut pertahanan. Mempercinkan Weminin. Meteor Shower keluar. Ice-nya bakal dihajar. Dan Diren 3-base-nya keluar. Dicancel ternyata kali ini. Di area Jungle, Bang. Gak ada sinronasi yang aku lihat dari Burmae Skull. Karena kita gak melihat Avatar Guardian yang connect mungkin dengan BVN TV. Tapi maybe udah mencoba untuk mencuri Chang'e. Tapi masalahnya gak ada follow up-nya. Malah maybe ketika mendapatkan divine adjustment berupa Chang'e. Teman-teman yang udah terkeburu tumbang. Dan disini back up dari Sun Fox juga sangat-sangat cepat. Dan kali ini gak mau kasih santai tentunya Meteor Shower. Yang begitu sakit mendapatkan Ice-ice lagi, lagi, dan lagi. Masih connect ternyata dari Dead Sonata dan juga tadi. Meteor Shower benar-benar menyakitkan di ujung langit ternyata. Namun, Fuzaken sayangnya ketika kalian keluarin barier. Kalau Sun-nya tadi kena dua ketutup ya kan. Itu bakal jadi dua tumbang sih. Tapi Fuzaken terkena diling damage yang cukup tinggi. Bariernya keluar. Kid-nya terjebak ternyata masih punya order dilingan di depan sana. Gak punya apa-apa lagi. Ternyata gak bakal di daftar karena Meteor Shower tadi kill. DJ lagi dan lagi. Kill-nya bakal diambil. Ice-fin 1 udah diamankan. Bakal punya slow effect. Dan maybe bakal kesulitan untuk menarik ketika gak ada kit di depan sana. Aham, dan mereka kali ini. Tur-megul tertinggal begitu banyak. Dan gak berhenti begitu saja tentunya. Saspak masih mau lebih. Amater of Garyan mencoba untuk menelusir dari tim Saspak. Tapi gak berpengaruh. Ice-ice hilang. Amater of Garyan dan Pyung. Cepet banget hilangnya. Rapsody langsung hilang. Ditambah dengan Meteor Shower karena belakang. Membuarkan pasukan dari Burmese Gold. Sehingga tidak ada yang bisa membantu Ice-ice. Udah banyak banget dead dari Ice-ice. 7 kali dead tanpa regangguan. Dan kali ini di Rapsody langsung. Begitu saja hilang. Legendary. Bahkan diamankan dari Rapslesya. 8 poin kill untuk Kubra. JP-nya juga tidak tersentuh sama sekali. Dia di belakang. Rapslesya-nya udah tinggal nge-pull up doang. Rapsody dan Sonata keluar. Masih menunggu satu. Dan bakal miss. Sudah saja karena belum ada. Ortopedersnya belum keluar. Dan kali ini BPNDP. Sudah mencoba undung pertahan. Dia gak bisa. Kalau misalnya gak ada kit. Dengan menggunakan damage dealernya. Siap kali ini terbalik. Sunfuck. JP- itu banyak mendapatkan poin demi poin. Dan di akhirnya ke belakang. Surprise. Maybe dalam bahaya. Tapi Ice-ice lagi dan lagi. Kembali kembali apa-apa regangnya pun gagal. Maybe begitu selamat dia langsung kabur. Tapi di depan dia harus kehilangan teman-temannya. Mencoba untuk mendefense pun gagal. Berbangan ini kayak Turet-nya bakal cepat banget untuk dirontok. Ini area inhibitor top Turet. Latte-Nedit Sonata. Kitnya setengah darah. Hati-hati kena Rapsody. Autor bilion selalu digunakan. Meteor shower-nya masih ada. Awas kena soal effect. Meteor shower-nya sakit banget. Ditaham mereka glowing one. Yang udah dimiliki oleh seorang LVJ. Boom. Sunfuck sudah mendapatkan inhibitor burmese. Di arah top lane mid lane-nya juga udah setelah lagi. Berangkat mereka amankan. Dan Lord bakal menjadi objektif mereka selanjutnya. Terlalu langsung diinisiat aja. Dan permasalahnya burmese. Ketika mereka ingin mencoba untuk mengganggu. Apakah itu adalah pilihan yang tepat? Ketika top lane-nya juga kepress. Mereka harus at least ke push. Mending yang terlebih dahulu. Dan gerakan mereka udah sangat-sangat terlambat. Dan benar sekali mereka gak akan bisa berbuat apapun. Lord sudah berada di tangan Sunspark. Dan New Swan juga bakal diamankan. Begitu saja oleh LVJ kali ini. Langsung meter shower. Mengusir semua pasukan dari burmese school. Ini benar-benar ditekan banget dari semua lini satunya. Ini burmese school gak bakal bisa berluasa untuk bermain. Seperti game yang pertama tadi. Ditutup jalannya begitu saja sama muzakan. Muzakan. Nah, sticker love-nya keluar. Dinangisin sama Aisai juga kali ini. Cuk, 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 cuk. Ate naikimas. Ini kayaknya fix 100% kita bakal di game ketiga sih. Yes, ini bakal kebuka banget game. Ketiga nya Menter Shower bakal kena karakit. Kita dipaksa untuk memulakan order bilis. Ate, ada ribas yang konek terkena dan sonata. Langsung konek begitu saja. Langsung saling ini. Outer goal hit. Gak bisa nampak lagi di amarkan bagi dosa sama JP di arah belakang. JP yang masih ditombor-tombor tahan. Langsung dihit, hit, dan hit. Triple kill by JP. Logan Cormenia. Tapi gak, Renzo berhasil menampakkan kill yang keempat. Dan that's it. Game 3 is real. Game 3 is real. Kali ini kita yang gak tahu kenapa ini semuanya berubah begitu cepat. Satu sama lain saling membaca permainan. Dan burmese school mencoba untuk melakukan hal yang sama di game pertama. Tapi itu dipatahkan. Oleh tim Sunspark. Mereka ngasih tahu. Oh kita juga bisa rusuh loh. Bang. Rusuhnya bakal dibatalkan ya sejak awal. Iya. Sejak adanya first blood ya kan. Dia langsung ngamanin semua lini. Dan di bottom lainnya mereka menang. Iya. Udah. Dan terus-terusan. Jepinya free, udah. Karinya gak bisa ngapa-ngapain. Karinya diadul sama JP dari awal. Jadi mau gak mau Ace harus kesulitan sih tentunya. Ketika Ace yang kesulitan tentunya semua yang dialami sama Ace. Dia gak boleh bisa ngapa-ngapain. Dia dirusin sama 4 hero. Dia sendirian. Kari sendirian ngelawan 4 hero. Kalau masih early game-nya udah dipitek. Iya. Mencoba untuk di cover pun. Tapi kajanya bisa apa? Bisa. Dia gak bakal bisa berbuat banyak pula. Dan. Aku gak tau kenapa disini kajanya dan Lunox gak bisa ngongkohin pick off. Di arah top lane-nya mereka bahkan gak bisa curi. Tamus juga. Bener banget. Bener banget. Jadi kerugian yang berkali-kali. Chang'e-nya juga gak kesentu di arah midline. Chang'e-nya gak kesentu. Meteor saurnya bebas banget. Bahkan Divine Judgement tadi sempat ada. Dari Maybe. Tapi ternyata gak mendapatkan Chang'e dengan kill-nya. Dan. Chang'e dengan 1034 gold per minute. Cepet banget juga sih. Ya begitu banyak. Ada juga dari bounty hunter.